Banyak sahabat yang bertanya bagaimana contoh isian hasil observasi di platform Merdeka Mengajar Kebingungan ini dirasakan para sahabat setelah melaksanakan observasi guru di kelas Kemudian akan mengisikan hasil observasi itu di platform Merdeka Mengajar Bagaimana contoh hasil observasi yang harus kita isikan di platform Merdeka Mengajar Pastikan simak video ini sampai selesai Setelah melaksanakan observasi kinerja guru di kelas Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah menuliskan hasil observasi Yang sebelumnya dituliskan di formulir B Dituliskan atau dimasukkan di platform Merdeka Mengajar melalui fitur yang sudah didiakan Seperti yang tampak pada layar Bagi contoh ini adalah salah satu dashboard dari pengelolaan kinerja untuk menuliskan hasil isian observasi Ya hasil observasi guru dimana guru yang dicontohkan disini mengambil fokus pada indikator Perhatian dan kepedulian Nanti akan kita lihat bagaimana kita memulai untuk mengisi Di dashboard ini ditunjukkan jadwal yang ditentukan oleh guru tersebut untuk observasi adalah 19 Maret 2024 Kalau kita klik pada tombol warna biru maka nanti kita akan mendapati Dari indikator perhatian dan kepedulian dengan RHK berupa upaya pemberian perhatian dan dukungan Sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menemukan motivasi belajar intrinsik Dari sini ternyata guru tersebut memilih satu target perilaku ya Satu target perilaku yang dipilih oleh guru tersebut Yaitu adalah guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik Jadi hanya ada satu target perilaku yang dipilih oleh guru tersebut Nah ternyata di rubrik observasi atau di form isian hasil observasi pada platform mendekat mengajar ini Walaupun guru tersebut sudah memilih satu indikator saja atau satu target perilaku Ternyata disini masih muncul ya Masih muncul tiga target perilaku ya Disini ada target perilaku yang pertama Target perilaku yang kedua ini Dan target perilaku yang ketiga Ini yang tadi dipilih oleh guru tersebut ya Guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik Nah hal-hal yang harus kita ketahui bersama disini Bapak ibu semua Dari tiga target perilaku disini Pertanyaannya adalah apakah semuanya diisi Yang harus kita ketahui bahwa sistem ini hanya bisa dilanjutkan untuk di klik kumpulkan Itu apabila kita mengisi seluruh form yang disediakan ini Jadi tiga target perilaku ini harus diisi semua Padahal tadi pertanyaannya adalah Kan hanya satu target perilaku yang dipilih oleh guru Oleh karena itu dari sini kita bisa kembali ke penjelasan yang diberikan oleh BBGP Silahkan ikuti channel BBGP DIY ya Salah satu yang diposting oleh channel tersebut adalah Petunjuk bagaimana kita mengisi hasil observasi ke dalam platform Merdeka Mengajar Disini dijelaskan pada paparan yang dijelaskan oleh BBGP ini Jika ini adalah indikator yang dipilih oleh guru Jika ini adalah indikator yang dipilih oleh guru Maka kita diminta untuk mengisi dengan sebenar-benarnya Jadi kalau memang indikator satu ini atau target perilaku ini menjadi pilihan yang tadi sudah diambil oleh si guru Maka silahkan diisi dengan sebenar-benarnya Jadi silahkan diisi apakah belum dilakukan atau dilakukan tapi belum efektif Atau dilakukan dan sudah efektif Lalu kita juga diminta untuk mengisikan catatan Catatan yang perlu diisikan disini adalah Apa perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian kita itu Jadi dalam catatan harus ada dua unsur Yang pertama perilaku guru seperti apa Sehingga kita menyimpulkan demikian Yang kedua respon muridnya seperti apa Sehingga kita memberikan penilaian seperti itu Dan apabila target perilaku ini bukan indikator yang dipilih oleh guru Petunjuk disini Jika ini bukan indikator yang dipilih oleh guru Maka silahkan diisi dengan Dicentang pada bagian belum dilakukan Jadi dipilih pada bagian belum dilakukan Lalu pada catatan ini tuliskan Indikator ini belum menjadi fokus guru Jadi tetap diisi Diisi di bagian belum dilakukan Lalu pada catatan itu dituliskan indikator ini belum menjadi fokus guru Guru baru fokus pada indikator lain Ini adalah rambu-rambu yang diberikan oleh BBGB DIY Silahkan ikuti channelnya di WA Sekarang kita akan kembali ke sini Bagaimana cara kita mengisikan Ini sudah ada satu contoh ya Karena guru ini memilih target perilaku hanya satu Yaitu guru mengakui dan menghargai usaha Yang ditunjukkan oleh peserta didik Ini target perilaku yang dipilih oleh guru tersebut Maka yang kita isi dengan sungguh-sungguh hanyalah target perilaku tersebut Itu adalah target perilaku yang ketiga ini Guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan oleh peserta didik Di sini kita tuliskan Silahkan diisi sesuai hasil pengamatan kita waktu di kelas Apakah dilakukan tetapi belum efektif Atau dilakukan dan sudah efektif Silahkan dipilih salah satu Lalu pada bagian catatan Ini tadi diminta mengisikan apa perilaku guru dan respon murid Maka ini salah satu contoh yang bisa kita tuliskan Misalkan guru memberikan penghargaan terhadap usaha Yang ditunjukkan peserta didik Tetapi motivasi peserta didik untuk berani tampil di depan Terlihat masih kurang Misalkan seperti itu ya Ini hanya salah satu contoh Silahkan gunakan redaksi yang mendukung Hasil pengamatan kita sesuai target perilaku yang dipilih oleh guru yang kita observasi Sedangkan pada target perilaku lain yang memang tidak menjadi fokus guru tersebut Seperti target perilaku yang pertama ini Karena ini belum menjadi fokus perilaku Maka di sini kita pilih belum dilakukan Belum dilakukan dengan catatan Indikator ini belum menjadi fokus guru Guru fokus pada indikator lain Demikian juga pada indikator yang kedua Karena ini belum menjadi fokus target perilaku guru Maka kita pilih yang belum dilakukan Dan pada catatan kita isikan indikator ini Belum menjadi fokus guru Guru fokus pada indikator lain Demikian contoh pengisian Hasil observasi pada platform perdika mengajar Jika kesemuanya ini sudah kita isi Maka kita bisa klik tombol kumpulkan Setelah kita mengisi rekomendasi Dari catatan kita Kalau tadi kita menyebut dilakukan tapi belum efektif Maka apa rekomendasi kita Silahkan tuliskan catatan di sana Misalkan guru perlu lebih memberikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas Seperti itu Sehingga anaknya akan termotivasi untuk berani tampil di depan kelas Contohnya jika sudah bisa di klik kumpulkan Jika dirasa belum yakin Jika kita klik simpan sebagai draft Semoga bermanfaat